selamat menikmati masih bersama saya di jokars tv kali ini kita akan membahas mengenai mikroskop excel oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bahwa kita bisa membuat sistem foto otomatis penampilan foto otomatis menggunakan excel tanpa menggunakan bantuan makro ataupun bahasa pemograman yang lainnya cukup dengan rumus standar yang sudah ada di excel oke, kita buka dan kita akan mulai tutorial ini tapi sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe channel jokars tv diharapkan segera subscribe di like agar jokars tv selalu ada memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua oke, kita buka excel ya di dalam tampilan ini saya akan memberikan sebuah contoh bahwa disini ada format kartu peserta ujian nanti buat ujian anak yang diterahkan dengan foto siswanya nah kita akan fokus untuk penampilan foto ini agar dia bisa otomatis berganti ke siswa yang lain contoh seperti ini ya, nomor 1 fotonya atas nama nani fotonya ini jika saya ganti ke halaman berikutnya 2 nah, fotonya akan berubah seperti ini disini saya asumsikan namanya nina ya nah, seperti itu contohnya oke langkah pertama yang kita perlukan kita membuat 3 buah sheet ya sheet pertama untuk tampilan utama dimana disini ada tampilan kartu siswa kalau kita nanti preview dia hasilnya seperti ini nah ini dengan ukuran setengah A4 ya nanti mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua bisa lebih kecil ataupun lebih besar sheet pertama yaitu saya ganti namanya dengan kartu mungkin bisa semua untuk mengganti sheet nama dengan klik kanan lalu rename ya terus di sheet kedua ada .sys yaitu data siswa saya singkat .sys disini ada tabel yang menginformasikan data-data siswa yang diperlukan untuk ditampilkan di menu kartu siswa diantaranya ada nomor merurut nama kelas ruang peserta disini saya cuma buat singkat dengan lima orang siswa nanti bisa teman-teman tambahkan tergantung keperluan bisa seratus atau beberapa untuk membuat tabel seperti ini saya rasa teman-teman semua bisa ini mudah kalau cinta excel pasti semua bisa di sheet berikutnya yaitu di picture di picture ini saya sudah membuat sebuah format yang bersihkan nomor ruut nama peserta peserta ini diambil dari data siswa tergantung kelasnya terus foto nanti foto-foto ini akan tampil di kartu peserta disini nanti kita input fotonya sebelum kita melanjut ke cara pengunutan kita persiapkan dulu define name define name untuk pemanggilan foto ataupun data siswa nanti kalau kita menggunakan rumus block up disini kita buat define name oke kita akan buat define name caranya adalah kita kita block kita block data siswa ini yang ada di tabel dari urus-urus 1 sampai dengan terakhir kalau misalkan 100 berarti sampai dengan 100 kita block kita pilih formula lalu define line nanti disini keluar menu kita kasih nama kalau saya memberikan nama sesuai dengan nama sheet yang sudah saya ubah tadi yaitu that sis that sis kalau untuk refer to ini ini otomatis karena kita sudah memblok area yang kita block yaitu A4 berarti kolom A di baris keempat sampai dengan kolom K di baris 8 K8 seperti ini kalau misalkan 100 berarti sampai dengan K 100 nanti kalian klik ok saya sudah buat sebelumnya jadi saya tidak perlu ok contoh caranya nanti bisa dilihat disini di name manager nah ini saya sudah buat resis sama A4 tambah dengan kalau disini saya lewati sampai L walaupun mau K juga tidak apa apa nanti K kealapan yes set itu kita buat juga define di sheet picture oke teman-teman mau buat untuk define name dari picture ini karena saya sebelum sudah buat jadi saya contohkan saja yaitu di formula define nanti disini namanya sesuaikan dengan nama sheet saja baru lampang yaitu picture disini langsung kita lupa memblok ini kita ambil kita ambil di sini saja kita akan blok yaitu area picture nya saja seperti ini jadi picture adalah sheet picture c3 sampai dengan c7 yaitu kolom c dibaris ketiga sampai dengan kolom c dibaris ketujuh seperti itu nanti oke oke selesai saya tidak usah menyimpan ini karena saya sudah buat sebelumnya yaitu disini sama kalau mau lihat hasil dari pnm yaitu di name manager disini sama ya sudah buat sebelumnya oke setelah itu di menu picture ini kita akan masukkan foto saya sudah masukkan foto tapi kalau teman-teman mau masukkan foto caranya tinggal insert pilih picture pilih foto mana yang akan mau di ambil misalkan foto ini nanti sesuaikan kekurangnya masukkan ke area tempat gambar ini misalkan saya mau ganti yang ini misalkan ini harus dipas dengan gambar dengan kolom yang sudah kita buat jangan sampai melewati dari garis sheet maaf garis cell area cell yang gitu seterusnya sampai semua foto terisi kalau sudah terisi kita kembali ke sheet card kita akan membuat frame untuk penampilan foto yang akan kita tampilkan tapi sebelum kita membuat frame kita masukkan dulu kita buat dulu define name rumus untuk pemanggilan foto tersebut idex caranya buat ulang define sebelumnya di sini di klik di sembarang tempat define saya buat namanya show atau tampilkan atau nongolkan atau apalah terserah namanya itu jadi intinya untuk menampilkan lalu rumus di sini kita isi rumus yang ini sama dengan index buka kurung picture nah picture ini adalah define name dari gambar foto tadi yang kita buat jadi kita akan memanggil define name yang namanya picture fitur fitur koma dua atau koma satu atau kadang-kadang ada yang pakai koma satu tergantung settingan Excel tersebut terus kartu nah ini kita ambil dari kolam alaman kolam perintah untuk mengganti urutan siswa saya letakkan disini di luar area kolam atau tabel klik aja langsung disini dimana yang mau teman-teman buat saya disini berarti dia letakkan disini saya klik nah ini posisinya berarti ada di kartu yaitu sheet kartu U P dollar satu berarti ada di P kolam P di baris ke satu kesini ya setelah itu tinggal ditutup kurung ingat ini adalah show namanya show oke sekarang kita buat frame ini saya atas dulu untuk membuat frame untuk tampilan portonya siswa tersebut itu menggunakan developer developer kalau teman-teman belum nongol menu developer ini bisa ditampilkan disini menu lalu excel option nah di popular ini kalau di 2007 checklist yang tanda show developer tab in ribbon kalian checklist nongol di tab menu nya developer ini oke nanti ini akan keluar kalau yang belum ada itu kita buat frame yaitu dari insert pilih yang fitur ini image active control kita drag dimana akan dibuat misalkan saya mau buat frame frame nya seperti ini bedanya dengan developer dengan membuat frame dengan menggunakan insert clipart atau set itu bedanya kalau jika menggunakan developer dia akan tampil seperti ini jadi ada rumus sama dengan embed form image bla 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 beda dengan kalau kamu anda membuat menggunakan save misalkan set seperti ini kotak paper nah disini itu tidak keluar perintah rumus perintah itu bedanya jadi harus menggunakan yang insert fitur yang ada di developer setelah itu setelah ini sudah kita buat frame karena kita panggil index rumus index yang kita buat tadi kita memberi namanya tadi dengan show jadi tinggal diganti disini dihapus sama dengan show enter nanti akan tampil gambar yang kita panggil sesuai dengan nomor urut dari urutan siswa yang kita buat disini nomor dua berarti foto ini yang akan keluar atas nama nina jika dia nomor satu berarti foto ini yang akan keluar untuk ukuran tinggal disesuaikan dimana mau naruh bisa di oke sekarang kita fokus ke format kartu peserta ujian disini ada keterangan nama kelas ruang nomor peserta ada jadwal jadwal ujian mata pelajarannya pada hari durasi waktunya nomor urut dari mata pelajar yang akan diujikan ada parat pengawas pengawas 12 setelah di print secara manual siapa pengawasan tinggal teneh tangan oke disini saya jelaskan bahwa di sel nani nama yaitu nani disini ada rumus saya menggunakan plug up tapi saya tambahkan dengan if error if error itu fungsinya agar ketika data yang dipanggil data yang tidak ada maka dia akan digantikan dengan lambang strip yang ini ya lambang strip jika saya tidak menggunakan if error contohnya seperti ini saya tidak menggunakan if error ketika saya panggil di sini ada 5 siswa 1 2 3 4 5 ketika saya pandang nomor 6 pasti akan kosong datanya tidak ada nah untuk menghindari error seperti ini misalkan saya pandang nomor 6 nanti yang tampil adalah scratch sm dari a ini tidak enak dilihat makanya saya gunakan rumus yang tadi saya tambahkan if error sini seperti ini jadi ketika nomor 6 yang dipanggil dia akan tanda strip kita pahami ya kita kembali ke rumus emperor disini saya menggunakan pull up karena saya pengambilan data secara vertikal dari tempat dari sheet lain dari sheet data sis maupun dari fitur maka saya menggunakan pull up bukan hal look up kalau hal look up berarti horizontal lalu disini ada dollar P dollar satu nah ini adalah alamat dari alamat panggil yang ini ya letak nomor urut siswa yang kita panggil itu di kolom P baris satu ini nomor enam satu dua tiga empat sampai dengan lima yang kita panggil nanti data sis disini adalah definen dari data siswa yang kita buat tadi data sis definenya dan dua ini adalah nomor urut dari tabel data siswa tersebut dua disini misalkan ini dua berarti kita mengambil nama dari kolom data siswa nah disini nama itu ada dan kolom kedua satu dua tiga empat lima dan seterusnya dan nama ini ada di kolom kedua paham ya makanya disini ada dua kalau nol itu berarti kalau datanya kosong dia tidak memanggil gitu ya dia akan menandakan strip jadi paham ya gitu juga untuk kelas seperti itu sama nanti tinggal copy paste aja dari sini copy pindai ke kelas cuma nanti kita ubah adalah nomor urutnya disini yang kita ubah ini kan tiga karena kelas itu ada di kolam data siswa di kolam ketiga makanya kita kasih tiga kalau misalkan ruang di empat tinggal diganti empat gitu seperti ini tiga ruang berarti dia rumus ada di empat karena dia ada di kolam keempat di data sis di sheet data sis dia ada di kolam keempat itu untuk keterangan ruang di kolam keempat untuk peserta kita buat satu satu enam tujuh elapan sembilan sampai dengan sedelas akhirnya ada sebelas dari kode yang lima X 6A dan seterusnya itu ya jadi tampil seperti ini nomor satu nomor dua fotonya juga berubah nomor juga berubah namanya juga berubah kita beralih kebawah untuk hari dan tanggal itu kita buat sesuai dengan jadwal durasinya juga yang agak ribet mungkin di jadwal pelajaran kita menggunakan rumus logika kip disini jadi keterangannya adalah ini kita buat sesuai dengan jadwal yang ada atau jadwal yang sesuai dengan kelasnya masing-masing karena disini kan ada kelasnya beda-beda beda-beda jadi di keterangannya di jadwal hari senen di jam pertama itu disini bahasa inggris jika dia 10 rpl kalau di nomor satu dia mm adalah bahasa inggris jadi berubah otomatis kita merubahnya itu dari sini logikanya adalah jika C7 ini saya kasih dolar agar tidak berubah tetap tetap ada di C7 kalau kita copy paste ke bawah kalau kita tidak pakai dolar untuk pengikat dia akan berubah kalau kita copy paste ke bawah itu nanti berubah kalau C7 bisa jadi C8 di bawah makanya kita memberikan dolar untuk mengikat untuk mengunci nah jika C7 yaitu kolom kelas C di kolom C bahasa C7 jika C7 adalah kelas 10mm disini kan 10mm maka dia adalah pelajarannya bahasa misa begitu juga jika C7 ini adalah kelas 10 RPL makanya bahasa Inggris dan seterusnya disesuaikan dengan jadwal disini ada berapa kelas 1 2 3 4 5 berdasarkan kelas nanti jadwal disesuaikan nama mata pelajarannya cukup parti setelah itu kita tutup kurung disini ada berapa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ada 5 kurung karena disini ada 5 kelas ada 5 kriteria yang akan kita rumuskan disini 1 2 3 4 5 5 setelah itu tinggal enter seperti itu untuk di kelas berikutnya alam maaf di jadwal berikutnya misalkan di jam ketiga jam kedua kan istirahat di jam ketiga adalah kimia kita buat juga sesuai dengan matel yang sudah ada yang sudah ditentukan oleh sekolah jam kedua itu di mm kimia di rpl penjas di 11 mm seni dan blablabla dan seterusnya ini kita sesuaikan saja kita ganti gitu dan berikutnya juga di jam ketiga di kelak kalau ada mata pajak apa lagi tinggal di copy paste dari sini semuanya copy paste ctrl c letakkan dua kali biar bisa ctrl p ya maka tidak dirubah di jam keempat ini apa aja di 10 mm misalkan disini misalkan misalkan pelajaran menari misalkan menari berarti di jam keempat adalah menari untuk kelas mm saya kan belum berubah kelas yang lain yang masih penjas mencani matematika kebawasan kalau saya mencoba ini kedua untuk kelas lain rpl rpl masih penjas ya kan saya belum buat tadi ini masih penjas paham ya disini disini sedangkan untuk parap itu secara manual nanti dirinya akan parap pengawasnya saya rasa cukup jelas semoga ini bermanfaat jika memang ada pertanyaan nanti tinggal di komen di channel saya ini nanti saya akan kasih juga linknya untuk download contoh form kartu peserta ini tidak download di channel saya di deskripsinya oke terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati